Intro Pemirsa hari ini 9 April, seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat akan memberikan suaranya untuk memilih wakil mereka di lembaga legislatif Ya, pemilu legislatif dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia Lebih dari 185 juta warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap akan memberikan suaranya di 54 ribu lebih tempat pemungutan suara di berbagai wilayah Indonesia Pemilu kali ini adalah untuk memilih 560 wakil rakyat yang akan duduk di DPR dan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu kali ini juga akan menentukan 2.112 nama yang akan duduk di DPRD Provinsi dan lebih dari 16 ribu anggota DPRD Kota atau Kabupaten Pemungutan suara akan dimulai pukul 7 nanti dan ditutup pada pukul 13 waktu setempat